Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Berdosakah seorang istri Yang tak ikhlas dengan suami Karena suami membiasakan Tidur ba'da subuh Tak pernah berjamaah ke masjid Tiap hari selalu banyak tidur berhari-hari Berdosakah istri kalau merasa Enggak ikhlas bu ya Terima kasih mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasanya halus Maksudnya kesel gitu loh Dia mau ngomong kesel aja Pake halus Enggak ikhlas, kesel Saya tuh kesel bu ya Kalau kesel kan langsung salah ya Enggak ikhlas nih, pinter nih Jadi gini Anda Di dalam meluruskan Atau membawa keluarga kepada kebaikan Ada tahapan-tahapan Tidak boleh langsung Suami bukan robot Yang bisa diprogram Mengarah ke sana, jalan ke sana Enggak Benar punya pikiran, punya hati Dan punya kebiasaan Dan punya harga diri Sebagai seorang imam Sehingga biarpun benar Kalau cara menyampaikannya Enggak enak Itu juga gak diterima sebagai imam Maka ada cara penyampaian Ya mungkin kalau saya kuyunan Saya kritik Anda dulu Bisa jadi Anda itu salah Kalau nyuruh sholat langsung Bang bang sholat bangun Oh enggak salah Apakah Anda pernah waktu Membangunkan suami Anda Dengan gigi telinganya Abang Itu loh Coba Misalnya Ini enggak Bang 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 bangun Bang bangun Kalau sambil dibisikkan pelan-pelan Di telinga Gitu Atau tiba-tiba Buatin kopi Langsung ditiupkan di hidungnya Oh Oh insya Allah Misal Jadi Ini adalah cara Kita pun juga harus cara Atau mungkin sudah berjalan Abang nanti malam Abang tidur sore yuk Biar nanti bisa subuhan Bisa jamaah Bahkan kalau menurut jamaah pun Mungkin mula-mula diajak jamaah di rumah Cara ngomongnya yang indah deh Jadi orang hebat itu Membawa tanpa kerasa Ibu-ibu Apa dicubit bu Dicubit sakit bu Baik Kemudian Anda harus bisa membedakan Antara hal itu haram Atau tidak haram Wajib atau tidak wajib Perlahan Selagi suamimu Tidak melakukan yang haram Jangan keras-keras Sampai Anda kesel Atau tidak ikhlas Contoh Solat berjamaah Kan dalam masyarakat kita adalah Bukan sesuatu yang Yang harus dilakukan Halaf antara Fardu kifayah Sunnah mu'akadah Jadi kalau suami Anda Belum bisa solat berjamaah Di masjid Maka Perlahan paling tidak Dia mulai solat jamaah Dengan Anda saja Dulu di rumah Kalau ternyata Solat jamaah Dengan Anda pun Belum bisa Yang penting Dia melakukan solat dulu Jangan sampai meninggalkan Solat Jangan sampai kita Gara-gara tidak jamaah Marah Jamaah tidak wajib Kenapa harus marah Marah Cuman kalau suami Tidak pernah kenal Solat jamaah itu Berarti tidak mengerti Imam Dan tidak bisa jadi imam Ini adalah masalah Pendidikan lain Untuk para suami itu Kalau Anda tidak kenal jamaah Tidak kenal ibadah Terus Anda itu mau apa Jadi imam imam apa Imam macam-macam Ada imam beneran Ada imam gombal Jangan-jangan Anda Imam gombal Repotlah ini Ini nasihat sendiri Para suami Anda harus bisa menjadi contoh Di dalam kebaikan-kebaikan Paling tidak Wahai para suami yang soleh Jika Anda diajak oleh suami Istri Anda dalam kebaikan Kalaupun Anda Belum bisa memenuhi Anda jangan memberi reaksi Yang menakutkan Mungkin ada sangkan ngantuk Tidak bisa hanya Solat dua rokaat Subuh tidur lagi Tapi paling tidak Nanti jam depan pagi Tiba-tiba Yang yuk pergi Yang kemana pak Ke toko Ke toko emas Ngapain Karena kamu tadi Bagi sudah bangunin saya Biapun saya belum bangun Tapi kamu akan Aku belikan anting sebelah Kenapa kok abang Pakai anting sebelah Besok kalau kamu Bangunin lagi Baru genap dua anting Waduh kalau ada suami terbuka Begini enak banget Maksudnya gini Wahai para suami Kalau sudah mengajak kebaikan Jangan biasakan Anda marah Kalau marah Anda itu Menjadi ditakuti Maka sua istri Anda Anda akan mengajak kepada kebaikan Maka Anda akan terus larut Dalam ketersesatan Rugi Punya istri tidak berguna Jadi istri itu bukan Sekedar memberikan kesenangan Tapi juga Ngasih rambu-rambu Kalau kita salah Istri pun juga demikian Tolonglah istri yang solehan Kalau diingatkan suami itu Jangan langsung cemberut Tidak bisa ngomong Sampai uap suaminya itu ngomong Sampai bingung Ini istri ku denger Atau enggak Model ada yang gitu Banyak Itu serem bagi suami Diamnya istri itu Masalah Anda tidak pernah jadi suami Ini suami-suami Kalau istrinya diam itu Pusing Ini maksudnya faham Ini ngerti enggak Anda mengasih abang 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 ingetin saya ya Aku kira sebelum nikah dulu Abang ganteng Tapi setelah abang berani Ngingetin saya Ternyata abang Tambah ganteng Enak banget Sebetulnya ada banyak Permasalahan di dalam kita Mengajak kebaikan di rumah Kita adalah tidak dengan Cara yang baik Itu saja intinya Sok ada kecongkaan beragama Abang ini apaan Hadir mulet Tapi enggak pernah jamaah Enggak enak Hadir ini Marhaban terus Tapi enggak pernah jamaah Kok nyaci dulu Enggak enak Suaminya begitu Hadir pengajian Senang pengajian 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 Tapi Ini ada Tapi yang enak Kebaikan yang sudah Lakukan sanjung Terima kasih Jika ada kekurangan Ingatkan cara yang lembut Dan indah Itu kan gak indah Jadi seperti itu Kita enggak tahu Maka Jangan marah-marah ya Ibu yang solehah Cara Anda mungkin Yang kurang tepat Kemudian sisi lain Para suami dan istri Kalau diingatkan Jangan jadikan komunikasi Di rumah itu mati Karena perilaku Anda Yang egois Marahnya seorang suami Dia diingatkan itu Memangkas komunikasi Setelah itu istri Jadi ketakutan Akhirnya lebih baik Diam Sama Suami kita menemukan Banyak suami Aduh lebih baik Diam daripada kita Tidak diajak ngomong seminggu Tidak enak Masa rumah Tidak ada omongan Ini gara-gara istri Model begitu Insya Allah Di sini gak ada ya Semoga benar Semuanya baik Semuanya Amalin Hidup itu yang enak Jangan susah Hidup kok capek banget Makanya Saya kemana Saya tuh melihat orang seneng Itu ikut seneng Masya Allah Jadi jadikan yang seneng Enak Masya Allah Termasuk keinsyapan Kalau kita belum bisa Melakukan Maka Jangan lupa berterima kasih Belum bisa terhajutan Enggak kuat Enggak apa-apa Ingat pastikan besok pagi Aku harus terima kasih kepada istriku Atau suamiku Karena syukur yang kita hadirkan itu Menjadikan sang istri juga Tetap semangat Membawa kita kepada kebaikan Ini saja Allah Alhamdulillah Baik Masya Allah Syukran jazilan Buya atas jawabannya Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wa salam Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati